Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi di channel youtube ekstrim motorsport ya tentunya dengan gue Inga dan Asan sebagai kameramen ekstrim motorsport ya nah kali ini kita akan membahas untuk Yamaha X-Max New ya teman-teman ini rata-rata X-Max New semua ngemo carbon sama nunggu pad carbon langsung dia nanti mau upgrade pengereman juga cuman onernya lagi milih-milih kaliper apa yang cocok untuk Yamaha X-Max New nanti ini disebelah sini ada 3 X-Max nanti kita bahas semua dari bawah sampai atas sampai belakang juga nanti kita bahas ini rata-rata 3 X-Max langsung dibawa kesini langsung kita garap langsung kita upgrade untuk pengeremannya dan sedikit ada penambahan lampu mungkin kita bahas dari sini dulu nah ini X-Max Kohandi sehari progress langsung jadi kita bahas dari di atas ke bawah ke belakang oke nah dia ada penggantian tabung minyak rem dari WR3 dan tutupnya juga udah diganti pakai yang CNC ya teman-temannya bracket menggunakan bracket dari WR3 juga yang CNC selangnya juga diganti pakai WR3 berwarna biru untuk warna juga sebenarnya kita banyak sih bukan hanya untuk warna biru doang ada hitam merah silver terus sport juga ada sebagian master remnya dia menggunakan master rem 15 RCS Corsa Corta untuk yang sebelah kiri menggunakan 14 RCS nah hand grip pun udah diganti baru pasang tadi ya mantap dominos ada juga penambahan penerangan menggunakan lampu GR 4 mata yang kombo temen-temen selangnya menggunakan selang hell dan bracket dari kaliper 4P nya menggunakan bracket dari WR3 bautnya menggunakan baut titanium jangan lupa dong terus kenal pot dia pakai Yoshimura Japan R77 untuk pengereman belakang nah bracket juga menggunakan bracket dari WR3 berwarna hitam kalipernya menggunakan kaliper 2P grey red logo oke ganteng banget Yamaha X-Max nya Kohandi ya temen-temen ya sementara ini motor Kohandi hanya modif pengereman tapi dia bakal ada modifikasi lagi selanjutnya untuk karbon cuman owner nya lagi mikir-mikir ya tuang tato terkenal kita bahas nih motornya nih Kohendrick bahas motornya kok ya izin sepil-sepil dikit-dikit siapa tau si Hasan mau ditato kan lukanya bagian perut kita bahas dari atas nah ini Kohendrick ini kayaknya dominanya lebih suka yang god-god yang mewah-mewah nih maunya pakai tabung minyak rem menggunakan warna silver Warna silver Warna gold Warna gold Sorry teman-teman Terus Selangnya dia gak suka yang berwarna Dia lebih suka yang clear Untuk master rem Dia master rem Menggunakan master rem 15 RCS Dan sebelah kiri 14 RCS Mantap banget Terus Ada penambahan balancer stang Ini gunanya Biar teman-teman Tidak Kesemutan ketika membawa motor ini Ini gunanya balancer stang Karena dia lebih berat Untuk penerangan juga Dia pake lampu GR4 Mata combo juga Untuk kalipernya nih Oh selang dulu Selang pake Selang WR3 Uh Cakep merah Terus Kalipernya GV4RS Dan bracket Menggunakan bracket dari WR3 Bautnya Baut titanium dari WR3 Berwarna gold Tentunya teman-teman Hendrik ini Kayaknya orang yang Gak suka berisik Tapi Jadi kenal potnya Gak diganti Socknya udah diganti Produk baru Yang baru masuk Di extreme motorsport Yaitu Sock provender Biasanya Sock provender ini Dipake buat Terabasan Mobil Buat off-road Teman-teman ya Tapi ini sudah ada Untuk X-Max ya Kayaknya Sebentar lagi juga ZTX 25R Bakal Nongol juga Untuk Sock provendernya ini X-Max sudah duluan Nah Terus kita bahas lagi Untuk pengereman ya Karena ini kita temanya Untuk pengereman Pengereman Bagian belakang Juga Koyendrik ini Menggunakan Kaliper 2P Gray-red logo Dan Bautnya Menggunakan Baut titanium Dari WR3 Dan tentunya Bracket juga Pake WR3 Nah Terus ini Ada nyempil-nyempil Di sini teman-teman Ini Ini baut disk Baut disknya aja Diganti Pake baut titanium Juga tuh Warna agot Nampak Nampak tak Nampak tak Nampak tak Nampak toh Oke Udah Mungkin sampai Pentilnya diganti Nggak Ada pentilnya tuh Teman-teman diganti Tuh pentilnya Pake pentil miring Dari WR3 Ini pentil Terbaru Kan Pentil sebelumnya itu Dia agak panjang Cuman ini agak pendek Tapi bentuknya Lebih elegan Hmm Terakhir Kita bahas Punya aku Andreas Kita sepil Dari atas Ini mau lo kerjain Oh yaudah Boleh langsung kerjain Banyak ya Yang mau diganti ya Masa rem juga diganti Oh selang Oke Siap Alipernya nyusul Nah itu teman-teman ya Teman-teman bisa denger lagi Pokoknya rata-rata Gas X-Max Di sini tuh Pasti upgrade pengereman Nah Kita bahas motor ko Andreas Dari atas Nah Kita bahas dari atas Ko Andreas ini juga Sama kayak ko Handy Dia lebih suka warna biru Untuk Tabung minyak kremnya Tutupnya ya teman-teman ya Terus Tapi Dia lebih suka Yang netral Warna hitam Untuk bracketnya Dan Untuk selangnya Selang minyak kremnya Ini juga menggunakan Selang minyak krem dari WR3 berwarna biru Dan Handgrip Ini ada handgrip juga Diganti pakai Supersoft Dan balancer Stang juga Pakai WR3 berwarna biru Untuk master rem Master rem Menggunakan Master rem 15 RCS Dan untuk Yang sebelah kiri Menggunakan 14 RCS Tapi dia sudah Repaint velg Tentunya Hasil cat velg DS3 Motorsport Ya Ini karena Dibu-dibu kotor aja Ini temen Kita bahas Kalipernya dulu ya Kalipernya juga Menggunakan Kaliper GVWRS Dan selangnya Menggunakan Selang Hell Nah Ada tambahan Balancer Balancer Dari WR3 Balancer Spacer Balancer Spacer Dari WR3 Dan bracketnya Menggunakan bracket Dari WR3 juga Untuk shocknya Juga dia ganti Pake shock Provender Dan untuk Kalipernya Menggunakan Kaliper 2 P-Grey Red logo Dan bautnya Baut titanium Dari WR3 Wuh Repaint velgnya Cuy Cuy banget Ini karena kotor aja Jadi gak terlalu Apa Gak terlalu nampak Hasilnya Terus ada Itu Nyimpil-nyimpil Guad-guad Kelihatan gak Kelihatan gak Itu Pentil Pentil Oh Pentil Pentil Ko Andreas Ko Henrik Ko Henrik Hampir Sama namanya Sama ya Iya Hah Hah Henrik Andreas Mantap Udah Mungkin segitu aja Sepil-sepilnya Pokoknya teman-teman Kalau mau upgrade Pengereman Tentunya Extreme Motorsport Itu solusinya Untuk pengereman ya Dari Atas Sampai bawah Dari depan Sampai belakang Milik Ko Henrik Menggunakan Brembo 4P Dan belakang Menggunakan 2P Dan punya Ko Henrik Menggunakan Kaliper G4 RS Dan belakang Menggunakan 2P Dan sedangkan Untuk motor Ko Andreas juga Dia menggunakan Kaliper G4 RS Dan belakang Juga menggunakan Kaliper 2P Tentunya Auto pakem Udah brembo semua nih Teman-teman Gokil Sampai situ aja Mungkin ya Video dari gue Nggak usah lama-lama X-Mac itu Lebih cocok Untuk menggunakan Kaliper apa ya Sebenarnya 4P Sudah cukup sih Menurut gue Dan apalagi Menggunakan G4 RS Juga Lebih pakem Lagi gitu Ya Udah Sampai situ aja Mungkin Pembahasan hari ini Pokoknya teman-teman Kalau mau upgrade Pengereman Extreme Motorsport Adalah solusinya Untuk pengereman Untuk brembo ya Tidak untuk merek lain Kalau merek lain Anda bisa dapatkan Di toko Sebelah Kalau Di kita Cuman buat Brembo-brembo Dan harga tentunya Menyesuaikan Kantong kalian Bukan kantong saya Kalau kantong saya Nggak ada Kosong Ya teman-teman ya Oke mungkin Sampai situ aja Video gue Thank you for watching And see you to the next video Semoga video ini Bermanfaat Dala Sub indo by broth3rmax